selamat menikmati yaitu subriver tipe RF2S670 tipenya atau oleh teman-teman kadang-kadang disebut dengan subriver gamo black ini bentuknya subriver gamo black cantik kan cantik kan kita akan melihat spesifikasinya kelebihannya seperti apa kekurangannya seperti apa kalau memahamannya anda tertarik anda harus melihat kelebihan dan juga sekaligus melihat kekurangan kalau memahamannya seperti yang telah sering saya katakan sahabat, kalau memahamannya kalian menginginkan sebuah senapan, maka cek dulu kekurangannya, ketika kekurangan kekurangan itu bisa kalian atasi di rumah maka silahkan beli unit itu kalau memahamannya kekurangan itu kalian tidak mampu mengatasi hati-hati nanti kecewa tapi ini hanya asumsi saya pribadi ya karena setiap berdilai itu pasti berbeda oke kita mulai sesuai dengan namanya sahabat unit ini disebut dengan subriver gamo black yaitu dengan subriver dengan popor model gamo seperti ini model gamo dan cat hitam gosir kemudian di belakang sudah ada keret popornya ya jadi enak oke kemudian subrivernya disini sahabat ini terbuat dari karet bukan cat ya terbuat dari karet dan dibaut sehingga gak mungkin luntur tulisan subrivernya unit ini sahabat mengusung serombong tabung OD22 kemudian chambernya sahabat menggunakan sistem tumpuk chambernya ini terbuat dari bahan kuningan serombong tabung juga terbuat dari kuningan tapi serombong laras ini menggunakan bahan stainless dan juga dilindungi oleh serombong lagi yang mana ini dipatenkan ya dipateri bagian disininya tapi untuk bagian yang stainlessnya tidak dipateri ya dipateri adalah bagian disini menggunakan OD16 ini serombongnya dipateri namun selain dipateri sahabat ini masih juga dipertahan dengan cincin cincin laras semacam ini cincin laras semacam ini jadi tanpa kokoh kalau terjadi benturan dan sebagainya mungkin lebih aman lah dari lepas patrianya disini itu kemudian grendelnya ini menggunakan grendel bahan besi dan sistem pembukaannya cukup ditekan seperti ini oke kemudian untuk membuka grendel cukup dibuka disamping disini sahabat membuka grendelnya dan grendel yang digunakan pada subriver ini itu menggunakan grendel tiup itu menggunakan grendel tiup sahabat jadi grendel yang digunakan pada subriver itu adalah grendel tiup semacam ini grendel tiupnya kemudian tuh grendel tiup ya kemudian untuk grendelnya kemudian untuk tabungnya itu buah kuningan yang menggunakan triple seal dan sealnya itu satu seal di depan kemudian dua seal di tengah untuk mengapit lubang transfer angin dan ini mungkin metode yang bagus sahabat agar tidak ada kebocoran angin dari depan ataupun kebocoran angin dari transfer angin kemudian untuk trigger ini bahan kuningan untuk triggernya bahan kuningan kemudian untuk laras untuk laras itu sahabat menggunakan laras bahan baja semacam ini ini larasnya bahan baja tipe slup jadi dimasukkan saja namun bagian depan disini ini dikasih cuakan tempat oring bagian disini tempat oring kemudian alurnya sahabat ini sepertinya alur delapan bukan alur dua belas alurnya alur delapan oke ini larasnya panjangnya panjang laras ini yaitu 55,5 cm karena sudah saya ukur barusan sahabat siapkan menggunakan metran ini kemudian panjang laras keseluruhan panjang senapan keseluruhan itu sekitar 100 cm ini saya menggunakan metran lagi sampai ke karet itu 100 cm cukup pendek nasib di bawah bulu sukan kemudian ini lengkap dengan serombong apa nipelnya dan nipel yang digunakan sahabat sangat besar karena nipel ini ini untuk serombong od16 bukan od14 ya seperti biasa tapi terombong od16 jadi agak besar nipelnya kemudian untuk tempat visir visir depan ada tempat visir belakang sahabat bebas anda memilih mau diletakkan di belakang disini atau di tengah disini juga ada tempat visir sahabat tempat visir disini anda ya mau diletakkan di tengah atau di belakang enaknya saja seperti apa tapi yang pernah saya bahas sahabat biasanya kebanyakan produsen itu menempatkan visir ini jaraknya sekitar 50 cm kalau memahamannya laras 70 maka visirnya biasanya ada di tengah kalau laras 60 biasanya visirnya ada di depan kalau laras 50 biasanya visirnya ada di belakang disini seperti itu biasanya tapi enaknya sahabat saja enaknya sahabat itu adalah dan bahan yang digunakan ini sahabat seperti yang telah saya katakan kebanyakan kuningan kecuali serombong laras ini menggunakan bahan aluminium kemudian kita masuk ke kelebihannya kelebihan senapan ini sahabat ya popor tidak popor klasik karena popor klasik itu kan banyak orang yang punya jadi ini popornya model gamo jadi lebih bagus lah modelnya lebih bagus kelebihan yang kedua sahabat dia menggunakan grendel sudah menggunakan grendel tiup jadi proses pergerakan angin itu lebih maksimal lebih cepat itu kelebihannya kelebihan yang selanjutnya adalah ini memang OD22 namun aspenkirnya menggunakan OD2 aspenkirnya menggunakan 5 mm atau sebut dengan V5 sama dengan V5 jadi power yang dihasilkan ataupun proses transfer angin itu lebih cepat ke dalam laras itu kelebihannya dan juga tabungnya sahabat dengan tabung menggunakan 3 sil maka kebocoran bagian luar itu lebih diminimalisir kebocorannya dan tabungnya itu sekitar 6 cm tabungnya itu besarnya sehingga mampu dipompas sahabat mungkin bisa sampai 10 kali kalau mampu tangannya mampu untuk 10 kali kalau untuk target-target dekat target-target kecil main 5 main 6 sudah cukup itu itu kelebihannya dan juga sudah menggunakan laras baja walaupun hanya OD 8 larasnya laras baja walaupun hanya OD 8 kemudian apa lagi ya kelebihan yang saya lihat oke kelebihan yang selanjutnya adalah bagian disini kebanyakan yang menggunakan patri tidak ada cincin larasnya tapi ini sudah menggunakan cincin laras sehingga lebih aman patri untuk tidak modal lepas itu kemudian untuk pembukaan grendel ini juga kelebihan ada di samping ada di samping sini pembukaan grendel ada di samping sini sehingga kalau kita ingin merubah siloring pada grendel ini tidak sulit karena memang cukup dibuka bautnya di samping kemudian langsung dibuka kalau pada sahabat itu sahabat kan bautnya ada di bawah sehingga buka popor dan sebagainya kalau ini enggak karena ada di samping kemudian kelebihan selanjutnya sahabat disini ini ada pengaturan as kalau ampamanya asnya macet ini cukup ditekan ke depan ini cukup ditekan kayak gini kalau ampamanya asnya macet jadi ada pengaturan penyetelan as disini jadi enak jadi tidak mungkin ada kemacetan karena modal macet cukup ditekan as penyaket itu kelebihannya kita bicara kekurangannya sahabat kekurangan senapan ini yang satu yang pertama adalah model popor dengan sistem dengan model gamu ini yaitu bagian sininya ini kecil bagian ini kecil jadi rawan rawan patah nomor satu untuk popor nya dan pegangan ini terlalu kecil juga jadi kurang kok kok kalau tangannya panjang kayak punya saya ini pegang kayak gini enggak enak kenapa karena tangan ini hampir nyampe lah kalau punya kuku agak panjang ini pasti menyetup ya gitu lah kalau tangannya agak panjang seperti jari-jari saya kalau jarinya pendek enak sih itu kemudian kelemahan kalau popor sistem gamu itu sahabat ada benjolan disini ada benjolan kalau pompanya sudah pompanya berat ini pasti enak ketangkan itu kelemahan popor model gamu kelemahan selanjutnya sahabat pada senapan ini bisa menghasilkan power yang besar tapi sayang larasnya hanya menggunakan laras OD8 larasnya jadi tak imbang kadang-kadang kemudian laras yang digunakan hanya model sluf dan juga sahabat yang perlu diperhatikan lagi jika anda itu menggunakan senapan ini adalah ini sahabat ini agak lebar lubangan lubang transfer angin lubang loading ini sangat lebar sehingga saat masuk ini sangat longgar sangat longgar sangat longgar jadi angin itu bisa saja mantul kebelakang tapi tertahan oleh ini oleh sil tapi kalau memantul kebelakang tapi kalau mantul ke samping samping laras jadi ini sahabat posisi disini akan ada cuakan cuakan apa namanya ya siloring maka ini harus dikasih sahabat jangan sampai tidak dikasih karena angin bisa nyebar ke samping nanti selanjutnya sahabat kenamaan selanjutnya adalah kalau saya lihat pada laras laras ini kurang rapi laras saya penting dengan laras yang saya punya ini laras alur 12 sahabat ini laras nya punya asap AC ini ini masih lebih rapi saya beli eceran bukan milik asap asli langsung tapi eceran laras eceran jadi mungkin saya harus kalau apapunnya tidak menemukan akurasi yang mapan ini maka saya ganti laras seperti ini salah satu kelemahan pada server ini saya miliki maksudnya karena tidak semuanya kadang kadang ada teman yang menggunakan laras kuningan dan akurasinya sudah enak tapi kadang kadang memang ada yang sedikit problem dan sebagainya dan untuk server ini juga dikasih bonus perdam yang memang ada langsung pada dalam kartus ini perdam cukup sepertinya Ode 25 tapi ini panjangnya cukup bagus tapi sayang kayaknya gimana caranya bukain kayaknya tidak ada sekat di dalamnya tidak ada sekatnya dapat polosan di dalamnya tidak ada sekat sama sekali bisa dipas sendiri jadi sahabat kalau membeli senapan seperti yang telah saya katakan kemarin itu atau saja sudah saya kasih di keterangan sebelumnya mungkin itu saja kelemahan kelemahan yang dialami oleh server kelebihannya dan juga spesifikasi pada server server kalau memahamnya ada informasi tambahan sahabat maka sahabat bisa kasih di kolom komentar terima kasih atas kebersamaan anda melihat tentang review saya model versi saya pribadi